Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusaka nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas Sebuah bagian keris yang bisa dibilang sangat penting Yang bisa dipastikan hampir selalu ada ya dalam keris-keris pusaka atau tempat-tempat pusaka Dan bagian ini juga menentukan Jadi sebuah pusaka itu bagus apa? Tidak Jadi ini salah satu hal yang menentukan Coba pusaka bagus apa tidak? Nah, yang saya bahas adalah selorok Hal ini saya bahas karena memang ternyata masih banyak teman-teman yang menanyakan Apakah keris itu kedua bagian sisinya itu tajam? Jadi banyak yang bertanya gitu Nah, karena ada selorok ini ya tentu saja tajam Bahkan bisa sangat tajam Kalau mau di asah dengan benar gitu Bisa sangat tajam Nah, pertanyaan berikutnya Jadi selorok ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Terbuat dari apa? Yang paling umum memang baja Apakah bisa dari bahan lain? Nanti saya jelaskan Nah, yang berikutnya Apakah semua pusaka seperti keris dan tombak itu Pasti memakai selorok? Atau pertanyaan lainnya Adakah keris atau tombak yang tidak pakai selorok? Nah, ini nanti akan saya bahas Nah, sebelum saya bahas Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, langsung saja saya bahas ya Jadi, sebuah keris atau tombak itu Umumnya dan hampir semuanya itu Memakai selorok Pakai selorok Jadi selorok itu adalah bagian yang di tengah ya Jadi nanti Yang diapet oleh bahan saton Saton itu terdiri dari besi dan bahan pamor Yang ditempa lipat, ditempa lipat Yang membentuk pola tertentu ya Jadi nanti itu di tengah-tengahnya Dan di betul tengah-tengahnya diisi selorok Misalnya ini selorok Jadi tiapnya gini Nah, selorok ini biasanya Ini terbuat dari baja Makanya bisa sangat tajam Itu suatu baja Kenapa diberi selorok? Karena memang kita tahu Salah satu fungsi keris itu adalah sebagai senjata Jadi selain sebagai pusaka Keris itu juga sebenarnya awalnya sebagai senjata Makanya ada selorok Selorok ini biasanya terbuat dari baja Entah itu baja itulah yang batangan langsung Atau baja yang dilipat Baja yang dilipat-lipat Ada juga nanti itu selorok yang terbuat dari Besi yang dilipat-lipat Jadi besi lipat Kalau besi biasa jarang ya Jadi besi yang dilipat-lipat Jadi memang ada Nanti saya tunjukkan saya Aku bilang punya satu Jadi selorok yang pakai besi ya Itu bisa dibedakan dari warnanya Dilihat dari warnanya Nah, sekarang kita bahas jadi Contoh Jadi contoh Contoh dari pusaka saya ini ya Ini dampur pasopati Nah, teman-teman perhatikan Selorok itu yang mana sih Kalau dalam pusaka atau keris yang sudah jadi Nah, itu bagian tepi itu loh Yang terlihat lebih gelap Kalau tengah kan ada pamor ya Yang motif bagian itu pamor Yang bagian tepi Ini adalah selorok Ini selorok baja Ini Kalau warnanya keabu-abuan Itu selorok baja ya Jadi dari baja Entah itu baja yang batangan Istilahnya atau baja lipat Baja lipat Jadi kadang-kadang bajanya dilipat dulu Sebelum dijadikan selorok Nah, jadi ini ya Jadi ini cukup bagus ya Jadi ini ya Jadi kebetulan memang gak nyebrang Garapnya sangat bagus Nah, ini itu yang ikut selorok Ya gitu Nanti saya tunjukkan lagi ya Contoh yang ditombak Tombak saya Nah, ini juga Teman-teman perhatikan ya Nah, bagian tepi Ini yang ikut selorok yang bergelap ini Ini warnanya abu-abu ya Warnanya abu-abu Ini tombak saya Tombak biring dari era Matara Itu selorok-selorok baja Karena ini selain sebagai pusaka Juga sebagai senjata Jadi memang sangat indah ya Jadi pusaka-pusaka yang dari Nusantara itu Karena tekniknya memang seperti itu Biasanya pakai pangor besi Terus di tengahnya dikasih selorok Selorok baja Nah, ini Nah, nanti ada lagi ya Contoh saya bilang tadi Selorok yang dari besi Contoh Nah, ini Jadi ini keris Kamar dikan ya Baru ya Ini saya pinjam Kerisnya anak saya yang nomor 2 Ini saya kasihkan anak saya 11 abu intern Nah Ya, tepi yang bagian gelap Ini selorok Tapi kalau teman-teman lihat Ini warnanya enggak abu-abu ya Ini warnanya gelap Jadi sama kayak warna gonjonya Ini gonjowulung namanya Tapi gonjonya ini dari tempat lipat juga Besinya dilipat-lipat Jadi gonjong Kalau yang ini memang lebih gelap ya Jadi lebih gelap Jadi bukan baja Tapi ini tetap tajam Tetap tajam Sepertinya ini besi lipat Jadi besi lipat Jadi ini selorok Nah, pakai selorok Kalau yang tengah ini bahan pangornya ya Yang pinggir tepi yang gelap itu Itu yang disebut selorok Itu selorok Jadi rata-rata memang Pusaka di Nusantara ini Memang paketnya adalah pakai selorok Lalu pertanyaan berikutnya Apakah ada pusaka-pusaka yang tidak pakai selorok Atau peris yang tidak pakai selorok Itu jawabnya ada Tapi untuk yang beberapa pamor tertentu Nah, contohnya ini ya Nah, ini kalau teman-teman lihat Ini adalah Ini kris koden ya Ini dibuat massal Biasanya kris koden Tidak pakai selorok biasanya Tapi untuk Ini pamornya yang Kelabang Sayuto Kelabang Sayuto Jadi untuk pamor kelabang Sayuto Itu dari Hampir semua yang saya lihat Itu tidak pakai selorok Karena memang kalau dipikir ya Susah, bisa gitu Tapi dari teknik Bentuknya ya Jadi Kelabang Sayuto Bahkan yang sepoh pun Kelabang Sayuto yang sepoh Itu teman-teman kalau perhatikan Itu nanti tidak pakai selorok Jadi memang ada beberapa Keris Itu yang memang tidak pakai selorok Biasanya yang kelabang Sayuto Kalau belah raksiner Masih ada saya pernah melihat Yang pakai selorok Selorok Makanya kamu adikkan Lu banyak yang pakai selorok Gitu loh Nah biasanya kalau Bang Sayuto ini Ini tidak pakai selorok Tidak pakai selorok Ada lagi nanti itu Beberapa pamor ya Selain kelabang Sayuto Nanti ada Nah ini tombak saya ya Walaupun ada kinatahnya Jadi Nah Bisa lihat ini pamornya pamor Yang melilit ya Melilit secara miring Atau sebut buncel mayit Mayit itu miring Orang-orang sebenarnya gubet Jadi biar tidak serem Mungkin maksudnya Jadi Biasanya pamor-pamor buncel mayit Itu tidak pakai selorok Pada umumnya Tapi saya pernah lihat Jadi pamor buncel mayit Ceput Yang bawahnya Wosuta Itu ternyata ada Selorok Tapi kebanyakan Kalau yang buncel mayit Seperti ini Biasa ini Itu tidak pakai selorok Nanti teman-teman bisa Perhatikan Kalau ada pamor-pamor buncel mayit Sama pamor Kelabang Sayuto Itu biasanya tidak pakai selorok Hampir sebagian besar Tidak pakai selorok Nah gitu ya Jadi memang ada Beberapa pusakanya Tidak pakai selorok Cuman kalau kayak pamor Melumah atau apa Tidak pakai selorok Itu memang Beberapa yang Keris dibuat masal Kayak keris kodean Itu biasanya Biasanya tidak dikasih Selorok Biasanya tidak dikasih selorok Jadi biar cepat jadi Mungkin maksudnya Jadi seperti itu Nah mungkin itu saja Informasi dari saya Tentang salah satu bagian keris Yang disebut selorok Dan semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe-nya Sekian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.